Presiden T-Rex ini masuk ke ruangan pengendali nuklir guys Panglima dan semua prajurit disana hormat sama dia Ternyata hari itu Presiden T-Rex berencana meluncurkan roket-roket nuklir untuk menyerang musuh-musuhnya guys Roket-roket nuklir itu mulai disiapkan untuk penyerangan Dan setelah semuanya siap, Presiden T-Rex, Profesor, dan Panglimanya berjalan meluncur ruangan pengendali roket Waktu peluncuran pun mulai diaktifkan tuh guys Lalu Profesor men-scan tangannya di layar dan dilanjutkan oleh Panglima Trisratop guys Dan terakhir tinggal giliran Presiden T-Rex untuk scan tangannya agar roket nuklir itu bisa diluncurkan guys Eh konyol banget guys, ternyata kepalanya itu nyangkut membuat tangan kecilnya itu jadi gak nyampe ke layar guys Malahan mesinnya jadi rusak karena ketekan kepala si Presiden Semuanya jadi panik berlarian sedangkan waktu peluncuran itu mulai habis Panglima jadi dapet ide buat mendorong Presiden Akhirnya semua prajurit melompat untuk mendorong Presiden itu guys Tapi naas sudah telat guys, akhirnya ratusan nuklir itu meledak sebelum diluncurkan Ledakan itu pun sampai kelihatan astronot dari bulan guys Aduh kasihan banget ya